kita langsung connect dan kita connect juga oke terlihat ya voltase 37 volt dari output 2 solar panel jadi lumayan besar ya hampir 40 volt dan kita akan tes tanpa SCC atau aki punggung kabel positif di sebelah sini dan negatifnya sebelah sini ya ternyata terang sekali teman-teman ya tiga buah lampu kita seri ya dengan menggunakan solar panel 100wp kali dua ya 200wp jadi hasilnya seperti ini teman-teman tanpa aki dan SCC ya sudah menyalakan lampu tiga buah ya jadi untuk keperluan siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari flt salam sejahtera dan sehat selalu Hai ya di depannya sudah ada solar panel sebesar 100wp per lembarnya jadi ada dua solar panel berarti 200wp jadi kali ini ya saya akan mencoba uji coba kita akan rangkai secara seri untuk kedua solar panel ini dan hasilnya kita akan langsung Hai sambung ke lampu ya lampu DC 12 volt sebanyak tiga buah dan lampu tersebut kita seri juga karena kalau diparalel dia akan putus sebab voltase hanya 12 volt Oke sekarang kita langsung ya bagaimana cara kita menyambung serinya ya jadi kita akan sambung secara seri ya jadi cara penyambungan seri ya kutub positif ketemu kutub negatif ya jadi kita langsung colokan kutub positif negatif dan outputnya juga kutub positif negatif jadi ini sebagai output ya Oke langsung kita sambung ke kabel outputnya kutub positif ya di sini ya buat uji coba memakai kabel solar panel hijau ya jadi langsung kita colokan untuk positif dan negatif ya sudah tersambung ya jadi kita akan tes berapa voltasenya outputnya dengan multi tester oke jadi outputnya ada di sini ya kita langsung tes yaitu outputnya di kabel sini oke berapa voltasenya jika solar panel di seri dengan solar panel kapasitas 100 WP ya langsung kita ukur voltasenya kita langsung connect dan kita connect juga oke terlihat ya voltase 37 volt dari output 2 solar panel jadi lumayan besar ya hampir 40 volt dan kita akan tes tanpa SCC atau aki dengan menggunakan lampu led sebanyak 3 buah kita seri oke jadi lampu lednya ya ada di sini ya lampu lednya satu lampu led itu 12 volt ya 12 volt 12 volt 12 volt jadi jika lampu tersebut kita seri dia membutuhkan tegangan 12 x 3 ya sekitar 36 volt jadi pas outputnya dengan solar panel 100 WP di seri dan jangan di paralel untuk lampunya ya karena bisa putus tegangannya 12 volt sedangkan solar panel 37 volt ya langsung kita uji coba ya untuk menyambungkan lampu tersebut dengan kabel output dengan kabel output solar panel ini dan seberapa terang lampunya ya jadi solar panel sudah menangkap cahaya matahari sore ya jam 3 sore dan output kabelnya dan lampunya disini oke langsung kita uji coba untuk menyambung ya ya jadi langsung kita sambung kabel positif di sebelah sini dan negatifnya sebelah sini ya ternyata terang sekali teman-teman ya 3 buah lampu kita seri ya dengan menggunakan solar panel 100 WP x 2 ya 200 WP jadi hasilnya seperti ini teman-teman tanpa aki dan SCC ya sudah menyalakan lampu 3 buah ya jadi untuk keperluan siang 8 pagi sampai jam 4 sore ya bisa menyalakan lampu di siang hari tanpa PLN atau tanpa listrik PLN juga ya jadi sangat terang untuk 3 buah lampu di seri ya dengan kapasitas solar panel 200 WP di seri jadi lumayan bisa irit listrik ya untuk penggunaan di siang hari tanpa aki dan SCC langsung dari solar panel ya jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jadi cara menyambungkan solar panel di seri dan lampu di seri sebanyak 3 buah tanpa aki dan SCC jadi lampunya 12V 30W sebanyak 3 lampu yang dihubungkan secara seri oke jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih